Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai tukar petani atau NTP nasional pada November 2022 sebesar 107,81 atau naik 0,50% jika dibandingkan dengan NTP sebelumnya 177,27. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pusat Setianto mengatakan kenaikan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan sebesar 0,66% menjadi 122,98. Sementara itu indeks yang dibayar petani juga meningkat 0,15% menjadi 114,07. Hal ini disampaikan oleh Setianto dalam konferensi pers di kantor BPS Pusat Kamis 1 Desember 2022. Kalau kita lihat menurut subsektornya peningkatan NTP tertinggi ini terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. Untuk NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat ini naik sebesar 2,57%. Ini peningkatan terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau kita singkat IT ini mengalami kenaikan sebesar 2,60%. Dan di saat yang sama indeks harga yang dibayarkan petani atau IB mengalami kenaikan 0,03%. Sementara itu nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTP nasional November 2022 sebesar 107,25% atau naik 0,46% dibandingkan NTP bulan Oktober 2022. Kenaikan NTP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan sebesar 0,66% menjadi 122,98. Sementara itu indeks yang dibayar petani juga meningkat 0,19% menjadi 114,66. Kemudian nilai tukar usaha petani kita identifikasi ada 22 provinsi yang mengalami kenaikan NTP. Kenaikan tertinggi ini juga terjadi di Riau sebesar 5,33%. Selanjutnya ada 12 provinsi yang mengalami penurunan NTP yang terdalam ini ada di Provinsi Gorontalo yaitu turun sebesar 2,21%. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Galuh Tejaku, Sumatim, TV Tani mengabarkan.